Intro Ada kabar dari negara tetangga Indonesia, yaitu Filipina Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menyetujui untuk akuisisi 15 unit helikopter Black Hawk untuk mengatasi kekurangan heli angkut Angkatan Udara Filipina atau PAF Sekretaris Kabinet Carlos Nogrels mengumumkan pada hari Kamis Dilansir dari laman resmi pemerintah Filipina di pena.gov.ph pada Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021 Duterte memberikan persetujuan selama pertemuan Kabinet ke-51 yang diadakan di Istana Malacanan pada hari Rabu, kata Nogrels melalui perspirtual Departemen Pertahanan Nasional mengatakan, kami sebenarnya membutuhkan total 76 helikopter dan sementara Presiden awalnya setuju untuk memperoleh 55 helikopter baru jumlah itu telah dikurangi menjadi 15 karena tantangan yang kami hadapi saat ini, kata Nogrels Nogrels mengatakan, Duterte juga telah memerintahkan penonaktifan semua helikopter tempur UH-1H Huawei milik PAF setelah mengalami kecelakaan pada tanggal 16 Januari tahun 2021 lalu di Bukit Non Duterte memberikan arahan terbaru, karena dia mengakui bahwa helikopter Huawei sudah akan pensiun, kata Nogrels Presiden ingin mengakhiri semua untuk mencegah kecelakaan tragis ini Layanan kami dan keluarga mereka pantas mendapatkan yang lebih baik Helikopter Huawei yang digunakan PAF ini lebih tua dari kita, ujarnya PAF telah memperbarui model heli UH-1H dan UH-1D atau HUIS sebuah helikopter era perang Vietnam untuk dijadikan sebagai helikopter utamanya Pada tanggal 16 Januari tahun 2021 sebuah helikopter Huawei yang melakukan misi pasokan ke pangkalan patroli di Bukit Non jatuh setelah mengalami masalah mesin Ogrels mengatakan, Duterte memutuskan untuk membeli hanya 15 helikopter Black Hawk bukan 55 helikopter, karena keterbatasan anggaran Mengingat kenyataan dan keterbatasan ini, kita harus membeli apa yang baru bisa kita capai Dan angka realistis yang dibahas kemungkinan ada 15, ujarnya PAF sebelumnya menugaskan, 6 dari 16 helikopter Sikorsky S-70i Black Hawk buatan Polandia yang dipesannya pada 2019 sebagai bagian dari programnya untuk memodernisasi armada helikopternya 10 unit yang tersisa diharapkan tiba di Filipina pada kuartal pertama tahun 2021 Helikopter Black Hawk baru diproduksi oleh PZL Mielek sebuah perusahaan Lockheed Martin atau Sikorsky di Polandia akan memberi PAF kemampuan heli angkut taktis siang dan malam yang berkelanjutan transportasi, dan kemampuan pencarian dan penyelamatan Pemerintah Filipina membeli helikopter di bawah kontrak government to government senilai 241,5 juta dolar Amerika dengan Polandia untuk memenuhi fase Horizon 2 dari program modernisasi angkatan bersenjata Filipina yang direvisi Jangan lupa like, share, dan subscribe Garuda Militer sub indo by broth3rmax